Terima kasih telah menonton Ini mimpi saya gitu, mimpi yang saya inginkan dan akhirnya terwujud dan masyarakat Indonesia benar-benar, terutama yang hadir waktu itu yang menonton saya itu sangat bahagia dan terharu gitu menurut saya dan itu membuat sesuatu yang juga membahagiakan buat saya gitu Terima kasih telah menonton 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 Indonesia pas berulang tahun kemarin hari ulang tahun ke-79 mendapatkan kado terindah yaitu medali emas pertama dari cabang olahraga Panjat Tebing nah hari ini spesial sekali saya bakal ngobrol sama dia yang membawa medali emas yaitu Federick Leonardo hai Federick halo apa kabar alhamdulillah baik luar biasa ini kalau kita ngeliat kemarin keseruan oleh Mende Paris gitu kan kamu berhasil nih bawa pulang emas ini bisa diceritain gak sih awal mulanya kamu tertarik sama dunia Panjat Tebing itu kayak gimana awal mulanya tuh pertama kali ketika masuk SMA kelas 1 tuh kan diwajibin tuh ikut ekskul minimal 1 deh terus kalau pramuka udah pernah waktu SMP pas kibra gak terlalu gak terlalu suka kalau olahraga tuh kan pilihannya paling kalau gak basket, volley itu kan bukan keahlian saya ya waktu itu juga gak terlalu tertarik disitu terus ada SISPALA kalau SISPALA ini kan baru denger kenalnya tuh waktu SMA tuh kenal Panjat Tebingnya dari situ ketika gabung ekskul itu salah satu kegiatannya tuh adalah latihan majat tebing kemudian juga ada kompetisi antar pelajar baru dari situ baru dari situ akhirnya nyoba nih majat tebing terus suka? suka kirain dari kecil emang suka majat-majat? enggak waktu kecil belum kenal waktu kecil sih lebih seringnya main bola atau main bu tangkis gitu sama temen-temen tapi sempet kepikiran gak sih sebenarnya pengen jadi atlet gitu emang? pernah waktu kecil ya memang kepengen jadi atlet pengen jadi atlet atlet apa? sepak bola, bulu tangkis itu tapi pernah dicoba gak sih? kamu pernah ikutan sepak bola, bulu tangkis kayak gitu? enggak cuma main doang atau paling lah kayak lomba antar kelas waktu SD ya memang masih kecil aja ya seru-seruan kayak gitu ya? ya bener oke jadi ini kan ada dinding-dinding ya kan untuk manjat gitu ini tuh memang sengaja dibikin untuk latihan gitu atau dulu pas di sekolah juga emang ada dinding-dinding untuk latihan? ya kalau yang di sini di sini memang disiapin buat latihan karena ini media latihannya kalau ini boulder namanya oh kalau di rumah pas dulu? di rumah waktu itu masih belum ya jadi kalau latihan tuh kalau gak di Pencap FPTI Kota Pontianak sama di sekolah kita ada bikin ya mini boulder kayak gitu lah kalau di rumah paling cuma pull up-an sama kayak pull up-an gitu gantungan gitu kalau pull up gantungan dimana? di ventilasi rumah ventilasi rumah serius? oh ventilasi jendela apa pintu? pintu pintu, jadi memang itu untuk latihan pull up ya? buat latihan pull up oke jadi bisa di bilang untuk pajak tebing tuh fokusnya memang tangan ya pull up ya? kekuatan tangan gitu coba kita flashback nih kalau kamu masih inget kira-kira kompetisi pertama apa sih yang pernah kamu ikutin pas di Pontianak? pertama ya? kompetisi pertama waktu saya kelas 1 SMA tuh ada kompetisi antar pelajar se SMA sekolah Pontianak itu kategori lead untuk pelajar pemula terus pengalamannya pertama gimana pas ikutan? pengalamannya buruk waktu itu jadi cuma baru megang start terus jatuh oh iya jadi gagal banget waktu itu karena juga masih baru oke dari kegagalan itulah ya akhirnya semangatnya untuk berlatih terus tapi kamu deg-degan gak sih pas pertama pastinya? deg-degan banget pasti nervous lah oke nah untuk sampai ke titik sekarang gitu ya siapa sih orang yang paling berperan untuk mensupport kamu? untuk di titik sekarang yang pasti orang tua dan kemudian latih oke bagaimana support dari orang tua kamu sampai sejauhnya? kalau orang tua tuh lebih banyak ke arah mendoakan mensupport terus memberi dukungan selalu setiap pertandingan ataupun kayak waktu awal-awal kan masih seleksi gitu beliau lah yang selalu ya udah semangat aja yang gimana pun hasilnya oke-oke aja sih sebenernya jadi memang bener-bener support ya support sampai sejauh ini gitu nah kalau ngomongin Olimpiade Paris yang kemarin itu kan pasti seru banget ya dan itu pengalaman yang gak akan dirupakan gak sih seumur hidup? bener-bener tapi ada gak sih pertandingan gitu ya atau kompetisi yang memang gak bisa kamu lupain selain Olimpiade Paris? ada kompetisi World Cup di USA tahun 2021 gitu kenapa? karena waktu itu saya bisa pecahin rekor dunia di catatan 5.20 dalam waktu 5.20? 5.20 detik oke 5 detik 5 detik? iya 5 detik 2,3,4,5 oh itu cepet banget dong ya selain itu bukannya di Korea juga pernah ya? iya di Korea itu juga pecah rekor waktu itu jadi atlet pertama yang bisa manjat di bawah 5 detik 4.90 gitu 4.98 kemudian saya pecahin lagi di babak berikutnya 4.90 nah kalau Olimpiade Paris kemarin berapa menit? eh berapa detik? sorry 4.75 4.75 bisa ya secepat itu ya? iya emang apa sih yang jadi persiapan kamu selama latihan kok bisa secepat itu? yang pasti persiapannya itu fisik terus teknik dan mental kalau fisik kita setiap hari kita latih dengan latihan pull up seperti latihan jam seperti pull up, squat kemudian kita latihan tekniknya di wall kayak gini kita melakukan penggulangan kemajatan kemudian kalau untuk mental kita sering ya kompetisi terus kita adain simulasi disini dan itu oke karena kamu udah tadi sebut mental nih kamu pernah gak sih ngerasa ada mental breakdance? mental breakdown sorry mental breakdown ngedown gitu maksudnya iya sebagai manusia ya manusiawi lah itu pernah terjadi dan ya saya pikir semua orang pernah mengalaminya dan akhirnya yang menjadi titik balik untuk akhirnya kamu memperkuat mental kamu itu apa? saya ingat dengan latihan saya gitu yang udah bertahun-tahun dan sangat berat gitu yang gak mungkin saya berlarut-larut dalam ya hal-hal yang kayak gitu sampai harus mengorbankan jadi harus bangkit lagi ya gitu oke nah pas olimpiade Paris kemarin itu kamu prepare nya berapa lama sih? olimpiade Paris? kita cukup lama ya udah kurang lebih 4 tahun 4 tahun? 4 tahun kita platness mulai dari 2020 gitu terus latihannya apa aja tuh? ya seperti yang saya katakan tadi pull up gitu-gitu juga ya berkuat itu kalau fisik kita juga kadang ada sprint lari gitu dan kemudian yang pastinya di wall nya sendiri spesifiknya ini kan kalau ngeliat ini bentuknya sangat beraneka ragam ya dalam dipanjat oleh tangan dan juga kaki ini pas latihan itu pernah ke kleset gak sih? pernah pernah jadi kalau manjat itu resikonya dua kleset atau gak cengkram gitu lepas cengkramannya salah satunya itu jadi itu ya sering lah sering terjadi tapi kan biasanya pakai sarung tangan gak sih atau enggak? tangannya kan kadang kalau berkeringat gitu seperti apa? oh enggak kalau panjat tebing kita pakai kapur cok gitu lah jadi itu bisa mengurangi atau menghilangkan keringat di telapak tangan gitu oh gitu pasti pakai ini ya iya magnesium nah kalau kita ngeliat sekarang cabang olahraga panjat tebing ini kan bisa dibilang tuh kayak kurang terlalu diperhatiin gitu ya dibandingkan dengan olahraga populer yang kayak sepak bola, badminton biasanya kan itu kan sering dibicarain sama orang-orang harapan kamu untuk cabang olahraga panjat tebing sendiri gimana kedepannya? kalau menurut saya sih diperhatiin cuman kalah pamur aja karena kan olahraga kayak bulu tangkis, sepak bola itu kan memang lebih populer gitu di luar juga banyak peminatnya kalau di Indonesia kan ini kategorinya masih baru tapi menurut saya udah sangat ya luar biasa lah antusias masyarakat Indonesia udah kenal ke panjat tebing harapannya buat olahraga panjat tebing ya bisa makin dikenal gitu bisa menjadi salah satu olahraga yang mendapat perhatian khusus gitu secara ya mungkin dari level yang ada di kota sampai ke nasional gitu tapi menurut kamu nih peminatnya sendiri untuk cabang olahraga panjat tebing ini banyak kan? sekarang banyak banget sekarang banyak banget ya kalau dulu? kalau dulu masih kurang, paling yang minat itu hanya dari kayak ma pala, sis pala, atau juga ya sekelintir orang lah nggak terlalu banyak seperti sekarang sekarang kan orang-orang yang kantornya juga udah tau sama panjat tebing dan mobilnya nah untuk pas seleksinya sendiri nih ya kan sebelum akhirnya kamu maju berlagak di olimpiade paris itu kan ada seleksinya juga? iya ada itu gimana seleksinya? jadi kalau buat panjat tebing kita ada namanya Olympic Qualifier Series jadi ada 3 tahapan nih kalau mau mewakili negara sebagai partisipan olimpiade yang pertama ada di World Champ waktu itu di Swiss di Bern nah itu kuotanya yang bakal lolos untuk ke olimpiade itu hanya 2 emas, peraih emas dan peraih perak terus fase berikutnya itu ada kontinental jadi Asia itu cuma dapat 1 kuota per benua itu peraih medali emas lolos olimpiade nah yang terakhir itu Olympic Qualifier Series itu ada 2 series di Shanghai dan di Budapest dan itu meloloskan 5 atlet terbaik jadi pas ikutan semua itu kamu lolos dong pastinya? iya saya lolos di Olympic Qualifier Series yang Shanghai Budapest itu sehingga akhirnya kamu lah yang dipilih untuk maju iya bener wow nah ini kan sebelum berangkat ke Paris, Federick bilang ya bawa coklat dari Indonesia iya bener gak sih? bener kenapa harus coklat? iya udah pertama suka yang kedua memang udah kebiasaan aja gitu kalau ketiap tanding ke luar negeri itu bawa coklat kalau lapar makan coklat gitu sebelum tanding iya itu memang kesukaan kamu sendiri atau memang disarankan sama coachnya? kesukaan aja sendiri oh memang kesukaan sendiri ya? emang boleh tetap makan coklat? boleh dong kan biasanya karena gulanya banyak iya gulanya kan maksudnya justru itu kan beri gula secara instan gitu gula darah naik dan itu bisa membantu gitu untuk performa kalau menurut saya seperti itu tapi sebenarnya kalau misalnya jadi atlet nih ya makanan sendiri itu diatur gak sih? kalau makanannya pasti diatur yang pasti makanannya harusnya bernutrisi yang kayak vitamin, protein dan gak boleh sembarang makanan jajan-jajan di luar oh gitu kalau boleh tau apa nih biasanya nih? menu makanan nih yang kamu makan pas selama persiapan mau lebih ada pada semarin? daging, terus ayam, telur, sayur-sayuran, kadang juga ikan nah itu menu kita setiap hari tapi gak boleh digoreng? digoreng, boleh 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 digoreng? boleh digoreng nasi juga boleh? nasi juga boleh jadi kalau panjat tebing mah gak terlalu gimana-gimana yang penting kita bisa ngontrol aja gitu untuk makan gitu kayak porsi terus kalau menu-menu yang kurang menyehatkan itu kita hindari minuman gitu, minuman manis? minuman manis saya agak ngurangin ya gak terlalu banyak saya lebih ke air putih aja sih wah benar-benar sehat ya tapi setelah ikut oleh BAD kemarin tuh ada gak sih pengen kayak jajanan yang mungkin selama ini kayak kamu tahan nih gak boleh jajan dan akhirnya setelah itu kamu jajan gitu ada gak? gak ada sih gak ada? terus gak kepengen juga sama sekali? kepengen kayaknya gak ada sih oh sate mungkin kayaknya karena kalau disini kan jarang gitu ada sate sate ayam? sate kambing kamu suka sate kambing? suka kalau makanan khas dari Pontianak yang kamu suka? bubur pedas bubur pedas suka banget sama pedas ya oke oke terus pas kemarin di Paris ada pengalaman yang menarik apa sih? pengalaman menarik di Paris waktu Olimpiada di Olympic Village ngapain tuh? kita banyak ketemu atlet-atlet dari luar negeri atlet-atlet dan itu keren banget gitu maksudnya kita berada di satu tempat dan kita ya mewakili negara dan terus apa ya membawa spirit gitu dan itu sangat keren ada kenalan gak berarti sama mereka-mereka? kalau kenalan sih enggak ya karena saya juga kurang komunikatif gitu oh tapi kalau dikenalin mau kan? iya mau bener karena kamu juga karena berkumpul disitu terkenal bahasa juga mungkin ya? iya salah satu oke jadi semua atlet berkumpulnya disitu ya? berkumpul disitu dan itu keren banget gitu kamu berarti melihat doang bagaimana mereka mungkin stretching-stretching kayak gitu juga? yang pasti kegiatan mereka kan sangat ya disiplin banget gitu kita lihat pagi mereka udah pada latihan udah pada conditioning terus malamnya udah pada istirahat gitu dan ya mereka orang-orang hebat di cabangnya mereka gitu oke nah untuk jam istirahat gitu ya tadi kan kamu sempat menyinggung sedikit sebagai atlet jam istirahat itu juga ditentuin gak sih? kayak harus tidur berapa jam gitu? tidur yang pasti secukupnya gitu tapi kalau disini ada aturan gitu setiap jam 9 kurang handphone udah harus dikumpulin gitu jadi jam 9 kurang tuh gak ada aktivitas main handphone lagi jadi emang harus istirahat begitu ya? harus istirahat Indonesia sendiri nih kan katanya sempat paceklik ya paceklik medali gitu sebelum akhirnya kamu mendapatkan emas apakah sempat ngerasa terbebani karena chef The Mission sebelumnya sudah mengatakan bahwa cabang panjat tebing ini harus target dapat emas gitu kalau terbebani enggak ya maksudnya kita semua punya tugas punya tanggung jawab memang harus bawa yang terbaik buat Indonesia tapi memang di saat itu kan banyak masyarakat Indonesia yang udah mulai khawatir nih wah Indonesia belum bawa medali emas waktu itu sampai ya hari-hari akhir dan ketika panjat tebing main cewek dan itu pun lepas waktu itu jadi harapan terakhirnya di panjat tebing tinggal saya oke kalau rasa tertekan sih enggak malah kayak lebih termotivasi deh karena ya sebagai satu-satunya wakil buat panjat tebing dan itu memang harus saya lalui dan alhamdulillah bisa bawa medali emas buat Indonesia keren setelah itu gitu ya setelah akhirnya kamu mendapatkan medali emas yang dikalungkan ke kamu apa perasaannya? wah yang pasti senang banget gitu bahagia terus bangga gitu kan bisa ya ini mimpi saya gitu mimpi yang saya inginkan dan akhirnya terwujud dan masyarakat Indonesia bener-bener terutama yang hadir waktu itu yang menonton saya itu sangat bahagia dan terharu gitu menurut saya dan itu membuat sesuatu yang juga membahagiakan buat saya oke ya bagi orang tua ya yang menyaksikan sana apalagi orang tua ya pasti sangat bangga sekali nah untuk target kedepannya sendiri Friedrich apa nih yang mau dilakuin? ya mau mempersiapkan diri lagi buat ada event-event berikutnya yang pasti ada kayak World Cup, Asian Games dan Olympic tentunya di LA 2018 dan itu akan menjadi fokus saya oke jadi dari 2024 ini ke 2028 yang terdekat? ada World Cup di Korea itu kapan? di Oktober Oktober ini? oh oke nah kemarin kira-kira pas begitu pulang dari Olimpd Paris itu langsung balik ke Pontianak? enggak langsung balik ke Bekasi oh gitu iya karena memang ada beberapa agenda gitu di Jakarta apa nih agendanya kalau boleh tahu? ketemu Pak Presiden waktu itu diundang di istana oh ketemu sama Pak Jokowi iya bener terus di arak-arak sama Kemenpora di ujung istana itu ketemu orang tua sudah? sudah orang tua jemput di bandara waktu itu dikasih surprise sama FPTI orang tua dibawa ke Jakarta jadi pas pulang langsung disambut sama orang tua jadi orang tua akhirnya sempat kesini juga ya? sempat kesini berdua hari ini kalau pacar gimana pacar? pacar belum punya kak oh pacar belum punya gak sempat mikirin pacaran ya? ya pengen fokus dulu karena ya kayaknya susah deh apalagi harus fokus di panjat tebing gitu kan bagus langsung emang harus fokus ya dulu ya karena takutnya mengganggu apalagi memang banyak target yang pengen kamu capai gitu ke depannya pastinya ya? yang pasti kan ini juga bukan cuma target saya ini juga tanggung jawab gitu betul untuk negara kita tercinta begitu ya apalagi kan pas banget momennya itu kamu mendapatkan medali emas pas sahib habis itu kan ulang tahun nih ulang tahun nih ya kan itu kayak kado terindah gitu ya kan untuk negara kita ya luar biasa nah biasanya sekarang ini jadwalnya tetap latihan-latihan? ya tetap latihan karena event terdekatnya ada PON PON? jadi udah sesudah agenda kemarin kita memang udah mulai latihan lagi setiap hari ya pasti? setiap hari minggu Rabu hari Minggu ya libur nah kalau libur kayak gitu biasanya kamu boleh jalan gitu gak sih? keluar dari tanas? boleh boleh jalan sekitaran-sekitaran sini boleh yang deket-deket aja? yang deket-deket aja tapi saya sih jarang keluar sih karena capek banget sih habis latihan terus hari libur saya pakai buat ya istirahat lagi istirahat aja nah selama proses latihan yang bisa dibilang everyday every time kamu pernah gak sih sempat ngerasa bosen? kalau bosen sih gak karena lingkungan yang seru disini temen-temennya kompetitif jadi gak ada pikiran buat kayak kendur gitu jadi gas terus aja tapi kalau kangen rumah? kangen rumah enggak sih enggak juga? enggak karena kalau kangen ya tetep masih bisa video call video call aja dijalani aja gitu sekarang udah nyaman begitu nyaman dan seru nyaman dan seru itu sih yang penting ya jadi intinya ya gak ada rasa bosan gak ada home sih gak ada karena semangat gitu disini ya membawa kebanggaan untuk orang tua juga soalnya oke nah boleh dong kamu kasih pesen-pesen nih ke sahabat liputan 6 gitu ya Federick biar kita tuh tetep semangat apalagi sebagai generasi Z ya kan generasi gen Z kamu ini kan gimana nih biar semangat mencapai tujuan yang diinginkan silahkan ya untuk mencapai segala sesuatunya kita harus fokus kemudian kita konsisten kita dedikasikan masa muda kita untuk hal-hal yang produktif untuk membangun bahasa dan jangan pernah menyerah gitu oke luar biasa jadi ini sepanjang obrolan kita tuh bener-bener apa ya ngelihat Federick ini semangat terus fokus sama apa yang pengen dituju ya jadi intinya itu harus lurus gak boleh lanjut ke kanan ke kiri kalau jadi atlet atlet gitu kan jangan sama pikirannya jangan bercabang gitu ya iya bener bener oke see ya Federick terimakasih banyak terimakasih banyak oke sahabat liputan 6 kita mau menchallenge Federick nih ya jadi kamu harus jawatan jawab cepetan oke oke karena kamu bisa panjat tebing itu cepet banget ya kan under 5 detik kamu harus jawab kayaknya harus under 1 detik oke siap-siap ya are you ready? 3 2 1 Spiderman atau Venom? Spiderman kopi atau air putih? kopi pantai atau naik gunung? naik gunung coitpan atau pisang goreng? pisang goreng bubur pedas atau sotong pangkok? bubur pedas Fevita atau Ariltatum? Ariltatum Raisa atau aku? Raisa kamu gak pilih aku enggak enggak tapi itu ada trik ya kayaknya tadi semua yang di jawab sama dia itu yang depan deh enggak Ariltatum belakangan enggak Ariltatum belakangan ya oke seru banget terima kasih terima kasih banyak sampai ketemu lagi Federick ya sampai jumpa lagi kapan-kapan ada kesempatan nanti kita ngobrol-ngobrol dan kalau kamu tanding boleh ya nanti ya kita semua nonton ya boleh langsung dateng gitu ngeliput ya boleh oke siap sampai liput tanam seru banget ya kita ngobrol bersama dengan Federick Leonardo yang mana yang bisa kita highlight ya sebagai generasi sekarang kalau kita ingin mencapai satu tujuan harus fokus ya dan juga berusaha yang terbaik jangan menyerah yaudah saya sudah bincang liput tanam kali ini bersama dengan Federick Leonardo aku Syelok Tarina mewakili seluruh kerabat gaji yang bertugas sampai turun diri dan sampai jumpa di bincang liput tanam lainnya bye bye